Kontak tembak kembali terjadi antara pasukan gabungan TNI Polri dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di wilayah Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Kontak senjata terjadi pada Senin 20 September 2021 pagi. Kapolres Pegunungan Bintang AKBP Cahyo Soekarnito mengonfirmasi kejadian baku tembak tersebut. Menurut Cahyo, pasukan TNI Polri kontak senjata dengan KKB pimpinan Lamek Taplu. Kelompok tersebut sudah menyerang warga sipil, termasuk tenaga kesehatan, di Puskesmas pada Senin 13 September 2021 pekan lalu. Penyerangan pekan lalu itu membuat seorang tenaga kesehatan Gabriela Melan meninggal dunia akibat terjatuh ke dalam jurang. Jenazah Gabriela baru berhasil dievakuasi pada Jumat 17 September 2021 akibat medan yang sulit. Cahyo mengatakan jenazah Gabriela disemayamkan di rumah anggota Koramil Kiwiro. Sementara itu, empat nakes dari sembilan nakes yang menjadi korban penganiayaan KKB saat ini masih dirawat di rumah sakit Martin Inde, Jayapura. Mereka adalah dokter Rustu Pamanggi, Katrianti Tandila, Emanuel Abi, dan Kristina Sampey Tonapa. TNI Polri juga menambah pasukan di wilayah Kiwirok susah terjadi penyerangan terhadap Puskesmas dan tenaga kesehatan. Sebanyak satu peleton personel telah tiba di daerah tersebut. Kasus penyerangan terhadap Puskesmas membuat sejumlah petinggi negara angkat suara. Ketua MPR Bambang Susatio meminta aparat menindak tegas KKB di Papua. Urusan hak asasi manusia, kata Bamsud, urusan belakangan. Keselamatan warga lebih utama. Ratusan tenaga kesehatan juga sempat menggelar unjuk rasa pada Sabtu 17 September 2021 lalu. Mereka menyalakan seribu lilin sebagai ucapan dukacita kepada Gabriela yang menjadi korban penyerangan KKB. Ratusan nakes itu pun meminta jaminan keselamatan kepada aparat keamanan di Papua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng